Intro Hasil imbang yang diraih Indonesia atas Australia di laga awal September lalu sejatinya patut disyukuri Karena bagaimanapun reputasi Australia di sepak bola Asia memang begitu mentereng Publik Australia bahkan kini benar-benar respect dengan Indonesia Yang mana mereka juga tidak sungkan untuk meminta maaf karena sempat menanggap remeh pasukan Garuda Hanya karena di Piala Asia menang 4-0 Namun melihat pertandingan yang terjadi, fighting spirit Indonesia untuk menolak kalah harus diakui luar biasa Malah yang ada fans Australia meluapkan kemarahannya pada federasi serta pelatih mereka sendiri Sebab gimana bisa tim seperti Australia gagal mencetak satu golpun di dua laga awal plus belum pernah menang Dan kini terdampar di posisi kelima di bawah Indonesia Kesuksesan Martin Pas dan kawan-kawan mengamankan satu poin dari tim melangganan Piala Dunia itu Tanya membuat federasi dan pelatih memanen kemarahan publik Usai pengunturan diri dari Graham Arnold dan digantikan dengan Tony Popovic Pelatih Anyar itu mengakui kekalahan atas Indonesia membuat trauma keseluruhan squad tim Nas Australia Ya, pelatih berusia 51 tahun itu mengakui para pemain Australia terluka karena gagal menang Hal ini bisa dibilang wajar terjadi Sebab seperti yang kita tahu Australia merupakan tim unggul yang hampir selalu menampilkan permainan apik di setiap masanya Maka dari itu imbas hasil buruk dalam dua pertandingan awal ajang bergensi dunia ini Sangat memungkinkan jika individu dari pemain mengalami trauma Fakta ini lantas membuktikan bahwa performa tim Nas Indonesia memang kian gemilang di bawah racikan sosok pelatih asal Korea Selatan Sintayong Gosin jelas dinilai menjadi momoh bagi juru taktik tim Nas negara-negara lain saat ini Sebelum membuat pelatih tim Nas Australia Graham Arnold muntut dari posisinya akibat kekalahan atas squad Garuda Pelatih dari berbagai negara juga telah menjadi korban dari tangan ajaib Sintayong dalam meracik timnya Dimulai dari pelatih tim Nas Singapura Tatsuma Yoshida yang meunturkan diri dari jabatannya setelah gagal melaju ke final Piala AFF 2020 Menyusul kekalahan atas Indonesia di babak semifinal Kemudian pelatih tim Nas Malaysia Tan Cheong Hu juga harus pernah tugas lebih cepat setelah anak-anak asuanya kalah telak melawan Indonesia di Piala AFF 2020 Karena hal ini langkah Malaysia di ajang bergensi ASEAN edisi 2020 itu harus kandas pada fase grup Di ganjah acang Asia, STI juga membuat pelatih Kuwait Viteslav Lavika Mengunturkan diri pasca gagal lolos ke Piala Asia 2023 pada Juni 2022 Anak asu Sintayong sukses mempermalukan Kuwait sebagai tuan rumah di babak kualifikasi Piala Asia 2023 lalu Dan yang paling menghebohkan, Philip Troshi yang harus didepak federasi sepak bola Vietnam Sesaat setelah The Golden Star Warrior dibuat berteguk lutut di hadapan pendukungnya sendiri Oleh skor Aswan Sintayong dengan skor 3-0 pada Maret lalu Wah, tak hanya satu atau dua, sedikitnya sudah ada lima pelatih tim Nas berbagai negara Yang menjadi korban Sintayong sepanjang 2020 hingga 2024 Apakah selanjutnya pelatih tim Nas Bahrain atau Cina juga akan menjadi korban dari Goxin? Jika menilik dari performa kedua tim, posisi Branko Ivan Kofi di kursi pelatih tim Nas Cina saat ini Yang paling berada dalam tekanan besar Hal ini menyusul performa buruk Cina dalam dua laga awal grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Ya, diketahui menghadapi Jepang dan Arab Saudi, Cina harus menelan kekalahan masing-masing dengan skor 0-7 dan 1-2 Hasil tersebut tentu membuat para supporter Cina kecewa dengan Ivan Kofi menjadi sasaran kemarahan mereka Bahkan selesai kekalahan dari Arab Saudi, para supporter mendesak Ivan Kofi untuk mengundurkan diri dari jabatannya Mereka khawatir jika Ivan Kofi terus memimpin tim di laga-laga berikutnya, maka situasi Cina akan semakin sulit Namun meski mendapat tekanan besar dari publik, Ivan Kofi pada akhirnya tetap melanjutkan pekerjaannya Sebab asosiasi Sopgola Cina pun tidak mengambil keputusan untuk memecat sang pelatih Hal ini memang terkait syarat ruwis kontrak dibalik keputusan CFA untuk mempertahankan Ivan Kofi Salah satu alasan mengapa Ivan Kofi belum dipecat adalah klausul ganti rugi yang dilikuidasi dalam kontraknya Jika kontraknya dibutuh selama periode ini, maka CFA harus membayar ganti rugi kepada sang pelatih Tapi jika Ivan Kofi tetap tidak mampu memimpin Cina keluar dari masalah Dan meraih hasil memuatkan di dua laga berikutnya, CFA mungkin akan tetap memutus kontraknya Dan dengan kata lain, Ivan Kofi berpotensi menjadi korban berikutnya dari pelatih Timnas Indonesia Sintayong Peluang Tim Merah Putih untuk tampil api di laga melawan Bahrain bulan ini Sejatinya menjadi hal yang telah diprediksi oleh banyak pihak Bahkan supporter dari kedua kesebelasan menunjukkan antusiasme yang luar biasa Hingga saling adu prediksi di media sosial Ya, terdapat sebuah unggahan dari masyarakat Bahrain yang menaruh prediksi bahwa negaranya Akan menang 30-0 atas Timnas Indonesia di laga nanti Unggahan ini memang menyikapi postingan netizen Indonesia yang sempat memprediksi kemenangan Tim Merah Putih di Bahrain Menyusul materi pemain yang tak kalah jago sekarang ini Tapi kesembongan supporter Bahrain itu lantas mematik komentar dari para fans Garuda Dengan mengingatkan bahwa Indonesia kini telah berada di level yang berbeda Meski menurut data Indonesia dihadapkan pada catatan buruk di masa lalu Yakni kalah 0-10 dari Bahrain pada duel di Bahrain National Stadium Tapi kini skot Garuda tak lagi sama seperti dahulu 12 tahun berlalu sejak Timnas Indonesia kalah telak dari Bahrain Kali ini Tim Merah Putih datang dengan kondisi yang berbeda Ya jelas Indonesia jauh lebih baik dibanding 12 tahun lalu Bahkan Sintayong yang baru mengetahui soal kekalahan besar atas Bahrain ini Mengaku kaget hingga melongo Tapi Kosin mah santai saja Ya tak mau memikirkan hasil tersebut dan memilih fokus untuk menyiapkan tim sebaik mungkin Apalagi skot Garuda sekarang ini sudah bangkit berkat gebrakan yang dilakukan ketua umum PSSI Arik Thohir Keberhasilan Arik Thohir memujuk sejumlah pemain keturunan berkualitas Untuk memperkuat Tim Merah Putih sukses meningkatkan level dari permainan Indonesia sendiri Hasilnya pun Timnas Indonesia bisa lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 Dan kini mulai menatap ringkas 100 dunia Serta mengupakakan target lolos ke ajang bergensi Piala Dunia 2026 Terima kasih telah menonton!